Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan konsep geografi serta materi kedua nanti yaitu mengenai geosfer Yang pertama adalah ruang lingkup geografi Teman-teman tentu sudah sering mendengar kata geografi Namun apa arti geografi? Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geos atau yang berarti bumi dan grafien yang berarti tulisan Jadi secara harfiah geografi adalah tulisan tentang bumi atau ilmu bumi Yang kedua, objek studi geografi Hal-hal apa saja yang dipelajari dalam geografi? Hal-hal yang dipelajari dalam geografi secara garis besar adalah atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer Yang ketiga yaitu prinsip geografi Prinsip geografi adalah dasar yang harus dimiliki untuk mengungkap berbagai masalah Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi empat Yaitu yang pertama prinsip distribusi Prinsip distribusi biasa disebut prinsip penyebaran Merupakan suatu gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi Yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia Gejala dan fakta geografi baik yang berkenaan dengan alamnya maupun mengenai manusianya tersebar di permukaan bumi Penyebaran gejala dan fakta tadi tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya Dengan memperhatikan dan menggambarkan penyebaran gejala dan fakta tadi di dalam ruang Kita telah dibimbing untuk mengungkapkan persoalan yang berkenaan dengan gejala dan fakta tadi Dengan melihat dan menggambarkan berbagai gejala pada peta Kita dapat mengungkapkan hubungannya satu sama lain Yang kedua, prinsip interrelasi Prinsip interrelasi ini merupakan sebab akibat Suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan yang lainnya Dari antar hubungannya, kita dapat mengungkapkan karakteristik atau gejala atau fakta geografi tempat atau wilayah tertentu Yang ketiga, prinsip deskripsi Prinsip deskripsi adalah penggambaran atau penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari Prinsip deskripsi ini biasanya disajikan dalam tulisan atau kata-kata Namun dapat juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta Yang keempat, prinsip korologi Prinsip korologi merupakan pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi Di suatu tempat yang ditinjau dari segi persebarannya Interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu Kemudian konsep geografi Konsep geografi adalah batasan dalam membahas suatu permasalahan Konsep dalam geografi dibagi menjadi tujuh Yang pertama, penghargaan budayawi terhadap bumi Manusia pada zaman sekarang dengan pada zaman dahulu tentu berbeda Dalam menangkap dan menafsir lingkungan alamnya Contohnya seperti pandangan masyarakat Jawa pada zaman dahulu terhadap hutan roban atau pekalongan Yang zaman dulu dianggap keramat Sedangkan sekarang hutan tersebut telah gundul Nah ini merupakan contoh dari penghargaan budayawi terhadap bumi Yang kedua, konsep regional wilayah Konsep regional wilayah ini Melihat suatu daerah dari bentang alam Dan corak kehidupannya Misalnya daerah Wonogiri Selatan dikenal sebagai daerah kapur Kondisi disana dapat mudah digeneralasikan sebagai tanah tandus Penduduk miskin, gizi jelek, pola migrasi kuat, dan pekerja keras yang bersemangat Konsep yang ketiga yaitu ciri khusus keadaan wilayah Atau areal coherence Hubungan antar unsur dalam suatu wilayah menghasilkan suatu proses yang memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan Misalnya di daerah kabupaten Boyolali Kombinasi yang mengguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu, vegetasinya, jenis tanah, dan topografi Menjadikan wilayah ini sebagai penghasil susu dan daging ternak baik dari sapi maupun kambing Yang keempat, lokasi Lokasi adalah posisi pasti dalam ruang Di dalam geografi, lokasi dibagi menjadi dua Yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif Lokasi absolut adalah lokasi di permukaan bumi Yang ditentukan oleh sistem koordinat garis lintang dan garis bujur Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi suatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek-objek lain di luarnya Contohnya wilayah Indonesia diapit oleh benua Australia dan Asia Serta samudera Pasifik dan samudera India Yang kelima adalah interaksi keruangan atau spatial interaction Kekhususan suatu wilayah dapat mendorong berbagai bentuk kerjasama dan saling tukar jasa dengan wilayah lain Jadi perbedaan wilayah mendorong interaksi yang berupa pertukaran manusia, barang, dan budayanya Yang keenam yaitu skala wilayah Skala wilayah sangat berguna dalam studi geografi Studi geografi dapat bersifat mikroskopis atau wilayah sempit dan dapat pula makroskopis ataupun wilayah luas Yang ketujuh adalah konsep perubahan Konsep perubahan dari suatu wilayah pada waktu tertentu hingga saat ini selalu menunjukkan hal yang berbeda Tetapi jika kita melihat secara konkret, kondisi saat ini adalah hasil dari proses yang berjalan lama dari dulu melalui aneka perubahan Kemudian kita akan membahas tentang soal UNBK Soal UNBK kali ini adalah soal UNBK tahun 2019 Kode B Soalnya adalah sebagai berikut Pembangunan pedesaan di dataran rendah umumnya didukung oleh sarana transportasi yang banyak sehingga lebih cepat berkembang Dibandingkan pembangunan pedesaan di daerah pegunungan yang memiliki keterbatasan sarana transportasi Konsep geografi yang erat kaitannya dengan fenomena tersebut adalah Pilihannya yaitu A. Keterjangkauan B. Aglomerasi C. Pola D. Interrelasi Dan E. Nilai guna Jawabannya adalah konsep keterjangkauan Mengapa? Karena konsep keterjangkauan mempelajari tentang Kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik Dengan kata lain, keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain Konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan penyediaan sarana transportasi dan komunikasi Pada pernyataan tersebut, pembangunan sebuah pedesaan maju Karena didukung dengan adanya pembangunan sarana-prasarana dan komunikasi di wilayah pedesaan tersebut Jadi jawaban yang tepat adalah konsep keterjangkauan Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai geosfer Geosfer itu berasal dari kata geo yang berarti bumi dan sper yang berarti menaungi atau melindungi Jadi arti geosfer itu merupakan lapisan-lapisan yang ada di bumi Yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di bumi Nah, bagian dalam geosfer ini terbagi menjadi lima Yaitu yang pertama, lithosfer Merupakan bagian bumi yang terluar atau sering juga disebut kerak bumi Lithosfer adalah bagian bumi yang memberikan pengaruh bagi kehidupan di bumi secara langsung Seperti gempa bumi Nah, lithosfer ini memiliki ketebalan sekitar 1200 km Yang kedua, yaitu atmosfer Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi dari troposfer hingga ekstrosfer Atmosfer bumi berbeda dengan atmosfer planet lain Karena atmosfer bumi ini kaya akan oksigen Yaitu mengandung sekitar 21% oksigen yang memungkinkan terjadinya kehidupan Makhluk hidup berada di bagian troposfer Karena disinilah terjadi berbagai peristiwa cuaca seperti hujan dan lainnya Kemudian yang ketiga, bagian geosfer yang ketiga yaitu hidrosfer Hidrosfer merupakan bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari lapisan air Contoh dari hidrosfer adalah sungai, danau, laut, air tanah, serta uap air yang berada di lapisan udara Yang keempat adalah biosfer Biosfer merupakan bagian bumi yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan serta proses biotik Biosfer ini biasa disebut dengan ekologi Nah biosfer ini diperkirakan sudah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu Jadi selisih antara usia bumi yang sekarang 4,5 miliar tahun dengan proses berlangsungnya biosfer adalah 1 miliar tahun Yang kelima adalah antroposfer Merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup bagi manusia Dengan kata lain, antroposfer merupakan bagian dari geosfer yang memiliki fungsi lingkungan hidup bagi manusia Contoh antroposfer adalah wilayah pedesaan, perkotaan, dan sebagainya Nah demikian adalah materi pada pertemuan pertama kita kali ini Semoga teman-teman mengerti Terima kasih Terima kasih Terima kasih